Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwid Cinta Untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya pertikaian yang sangat besar Antara Pak Rahmat dan juga Bu Nadia Bahkan Pak Rahmat sampai mewak dengan tingkah laku dari Bu Nadia Lalu apakah nantinya Pak Rahmat akan benar-benar pergi meninggalkan Bu Nadia Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa Sejak kehadiran Siva di tengah-tengah keluarga Dhafri dan juga keluarga Alina Sejak saat itu Pak Rahmat dan juga Bu Nadia pun sudah tidak sejalan lagi Mereka tidak satu pemikiran lagi Karena Bu Nadia begitu sangat membenci Siva sedangkan Pak Rahmat begitu sangat menyayangi Siva Sehingga selalu ada konflik di antara mereka Namun yang dilakukan oleh Bu Nadia benar-benar sangatlah kejam Bu Nadia bahkan ingin menghabisi Siva dengan menyuruh seorang pembunuh bayaran profesional ya kawan-kawan Namun untung saja Allah masih melindungi Siva hingga Siva sampai dengan saat ini masih bisa selamat Namun nyatanya Bu Nadia tidaklah kapok ya kawan-kawan Bu Nadia justru semakin emosi dan semakin gencar untuk melancarkan aksinya Sebelumnya Bu Nadia telah mentargetkan Siva dan juga Dhafri meninggal pada saat mereka melaksanakan festa resepsi Namun sayangnya target dari Bu Nadia meleset karena yang meninggal adalah Pak Rizky Namun tidak sampai selesai disitu Bu Nadia masih merencanakan rencana busuk yang begitu kejam kepada Siva dan juga keluarga Dhafri Dimana Bu Nadia memecat Pak Rizky dan juga mengosongkan rumah Pak Rizky Oleh karena hal itu Dhafri dan juga Siva serta Bu Indri pun akhirnya harus angkat kaki dari rumah mereka Seperti yang telah kita lihat pada foto ini Dimana saat itu Dhafri, Siva, Bu Indri, Alina, Bu Nadia, Pak Rahmat dan bahkan Bunda Fero Sedang berdebat di depan rumah Dhafri Hal itu dikarenakan karena sepulangnya Dhafri dari pemakaman ayahnya Tiba-tiba ada salah satu staf utusan kantor yang memberikan surat pemecatan untuk Pak Rizky dan juga pengosongan rumah Hal itu membuat Pak Rahmat naik pitam Pak Rahmat benar-benar kecewa dengan tingkah laku atau perilaku dari istrinya tersebut Meski Pak Rahmat menyuruh orang tersebut untuk membatalkan pemecatan Pak Rizky dan juga pengosongan rumah Namun Bu Nadia benar-benar tidak mau jika rumah itu tetap ditinggali oleh Dhafri dan juga keluarganya Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Saat itu Dhafri pun memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut Karena Dhafri tidak mau hidup dengan belas kasihan dari keluarga Alina Ya pada saat Dhafri dan juga Shiva ingin pergi Saat itu Alina mencoba untuk menghalang-halanginya ya kawan-kawan Karena Alina tidak mau hidup jauh dari Dhafri Namun keputusan Dhafri sudah bulat Dhafri tetap ingin pergi Meski Alina memohon-mohon kepada Dhafri untuk tidak pergi Bunadiyah yang melihat Alina mengemis-nemis cinta Dhafri Akhirnya Bunadiyah pun menyeret Alina Pulang ke rumah dan pada saat itu Bunadiyah justru malah mengurung Alina di kamarnya ya kawan-kawan Bunadiyah pun merasa kecewa dengan sikap Alina Selama ini Bunadiyah bertindak untuk membuat Alina bahagia Namun Alina tetap saja terus-menerus menantang dirinya Karena memang cara Bunadiyah untuk membahagiakan Alina itu memang benar-benar salah ya kawan-kawan Wajar saja jika Alina terus-menerus menentang ibunya Bukan hanya Alina Pak Rahmat juga sangat marah dengan perilaku dari Bunadiyah ya kawan-kawan Bahkan ketika Pak Rahmat ingin pergi ke kantor Saat itu Bunadiyah mencoba untuk menghalangi Pak Rahmat Namun Pak Rahmat justru malah mendorong Bunadiyah Pak Rahmat mengatakan kepada Bunadiyah bahwa dirinya sudah mewak dengan Bunadiyah Lalu apakah nantinya Pak Rahmat akan benar-benar meninggalkan Bunadiyah Karena di episode-episode sebelumnya Pak Rahmat juga sempat memikirkan untuk berpisah dari Bunadiyah Karena Pak Rahmat merasa bahwa kini Bunadiyah sudah tidak bisa diingatkan Sudah tidak bisa dikontrol dan tidak bisa dikendalikan Oleh karena hal itu Pak Rahmat merasa bahwa dirinya dan juga Bunadiyah sudah tidak sejalan lagi Jadi menurut Pak Rahmat Untuk apa mereka tetap bersama Jika diantara mereka sudah tidak ada cinta lagi Sudah tidak ada kemistri atau bahkan satu pemikiran lagi ya kawan-kawan Pak Rahmat benar-benar kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Bunadiyah Bahkan Bunadiyah melakukan hal itu tanpa berdiskusi dengan Pak Rahmat Wah 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 pastinya akan sangat seru ya kawan-kawan Jika Pak Rahmat berpisah dari Bunadiyah Pastinya Alina akan lebih memilih untuk tinggal bersama dengan Pak Rahmat ya kawan-kawan Karena Alina juga merasa tidak sejalan dengan ibunya Jika Alina dan juga Pak Rahmat pergi meninggalkan Bunadiyah Sudah bisa dipastikan bahwa Bunadiyah akan hidup sendirian di masa tuanya Di masa tua bukannya Bunadiyah merasa bahagia Namun Bunadiyah harus hidup sendiri dengan kesempiannya Meskipun Bunadiyah memiliki banyak harta Namun nyatanya harta tersebut tidak mampu membuat Bunadiyah bahagia Jika orang-orang yang sangat Bunadiyah sayangi pergi meninggalkan dirinya Nah makin seru ya kawan-kawan Makin membuat kita semua penasaran Makanya jangan sampai kelewatan nih untuk terus saksikan sinetron Tajwit Cinta Yang akan tanya setiap hari pukul 17.00 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwit Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh